BAMBANG TRIWI BOWO yang terdiri dari enam pilar utama. Dari sebelumnya hanya fokus pada proyek-proyek konstruksi saja. BAMBANG TRIWI BOWO, THE TRANSFORMATOR Pemirsa menyebut PT. PPTBK perhatian orang tentu kepada perumahan. Tidak hanya perumahan, tetapi bagaimana persisnya sudah ada bersama saya di studio Direktur Utama PT. PPTBK, Pak Bambang TRIWI BOWO. Pak Bambang menarik. Orang tersebut PT. PP, orang ingat nama aslinya PT. Pembangunan Perumahan yang cuma bangun rumah-rumah itu. Tapi sekarang bisnis PT. PP sudah besar sekali. Ini bagaimana? Ya, terima kasih Pak Bermos. Sebetulnya awalnya itu PP pada waktu 193 ditugaskan oleh pemerintah untuk membangun perumahan-perumahan BI. Dari Bank Indonesia? Iya, Pak Bermos. Dari perumahan. Kemudian dari situ kita berkembang, membuat hotel, hotel Indonesia pertama, kemudian Sanur Beach, Samudera Beach. Hotel Indonesia, hotel HI ya? Iya. Di Bundera HI? Hotel Indonesia, Samudera Beach, Sanur, dan itu. Nah, dari situ terus pantesnya namanya pembangunan perumahan. Tapi konotasinya kalau namanya pembangunan perumahan, memang Bapak betul. Saya itu di pesawat. Di pesawat. Ditanya, Bapak dari mana? Saya dari PP. Oh, kalau tipe 21 sekarang berapa? Masih tanya tipe 21? Waduh, rumah kecil. Tipe 21 berapa? Tapi Bapak betul, Bapak. Sekarang kita tuh bergedanya kemana-mana. Iya. Kita adalah kontraktor pelabuhan terbesar di Indonesia. Kontraktor pelabuhan? Pelabuhan terbesar ya? Iya. Jadi kalau Bapak Anu di Kalibaru, itu ada 9 triliun. Di semua pelabuhan yang besar, itu ada PP. Kemudian jalan tol. Kemudian yang baru-baru ini sekarang kita udah mulai pembangkit. Pembangkit ya? Pembangkit. Ketika orang bilang, wah kita kalau bikin pembangkit harus dari Jiongkok. Ternyata perusahaan nasional, bio-maintening bernama PT PBB bisa membuat paru-pulang. Iya. Itu bisa kualitas gimana Pak? Bisa sama dengan yang dari luar negeri? Oh iya Pak, pasti. Karena kita memang sekarang kita pakai turbin, turbin itu dari Amerika. Misalkan LG, apa GE, General Electric. Itu turbinnya mereka. Kita memasang dan meoperasikan dan macam-macam. Sebagai contoh, program 35 ribu megawatt dari Presiden, itu yang pertama itu PP. Yang bisa powerplant itu. Powerplant di Gorontalo. Berapa pembangkitnya itu? Itu 100 megawatt. 100 megawatt. Berapa bulan dibangun? Empat bulan. Empat bulan. Selesai ya? Iya, selesai. Berikutnya kita ditunjuk terus nih, ada sekarang enam lokasi oleh GE. Nah sekarang persisnya berapa core business dari PT PP? Kalau ancer-ancer mungkin building sekitar 60-an. Building ya? Iya, building ya. Building itu gedung-gedung, seperti gedung ini nih. Iya, gedung-gedung apa sih? Iya, gedung-gedung. Bedung tinggi, kemudian high-rise ya? High-rise ya. Kemudian dari situ di pecah-pecah ada sipil, ada pembangkit, ada macam-macam gitu. PRO ya, properti, PT properti, DBK, anak perusahaan dari PT PP, itu konsentrasi di perumahan? Khusus untuk properti. Jadi perumahan, tapi juga misalnya sekarang apartemen, rumah susun, apa-apa, itu mereka ke situ bergeraknya. Dan kalau saya lihat laporan keuangan, luar biasa Pak. 2012 misalnya aset PT PP baru 8,5 triliun. Tahun lalu, akhir tahun sudah 19T. Dan kemudian yang lebih daksat lagi, itu pendapatan Pak. Pendapatan luar biasa. Dari 8T 2012, tahun lalu sudah 14T. Kemudian laba bersih itu naiknya setiap tahun itu 60, 80, 90, tahun lalu 183 persen, Pak. Berapa persen itu? Itu luar biasa, Pak, kenaikannya itu. Itu faktor apa yang membuat naik, Pak, ketika yang lain data-data malah menurun? Ada satu, katakanlah program. Pada tahun 2011. 2011, kita melihat, kalau kita konsentrasi penuh di konstruksi saja, itu ibaratnya truk yang berat, muatannya sudah banyak. Kalau ditambahin lagi, itu sudah berat. Nah, kenapa kita tidak membuat bus-bus yang indah itu? Nah, bus yang katakanlah properti ini. Nah, jadi kita mulai mendiversari. Tapi kuncinya bukan di situ. Kuncinya bagaimana kita menggerakkan. Menggerakkan seluruh karyawan, seluruh ini kesatuan untuk jadi satu, untuk ke depan. Nah, saya kita tulis di bukunya, By Heart. By Heart. Terang komersian, By Heart. Nah, bagaimana strategi pengelolaan PTW, PT-PP, sehingga pendapatan aset laba bersihnya meningkat, memberi manfaat kepada masyarakat dan kepada investor. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah komersial break berikut ini.